Gara-gara persoalan hutang piutang, dua orang pria berinisial DI dan DH terpaksa harus mendekam di balik jeruji tahanan, Polsek Batuampar. Kedua kakak beradik ini diamankan karena persoalan hutang yang membelitnya. Keduanya nekan menganiaya Adi Saputra yang tak lain adalah saudara ipar dari salah satu pelaku. Kanit Reskrim Polsek Batuampar, AKP Kahardani mengatakan penganiayaan ini terjadi pada Senin 9 Januari 2017 malam sekitar pukul setengah 12 waktu Indonesia Barat di kawasan Batu Merah Batuampar. Dua pelaku ini menghadang korban yang hendak pulang ke rumah di kawasan tersebut. Penghadangan tersebut ditengarai karena pelaku emosi terhadap adik korban, Bobby, yang menyita sepeda motor miliknya karena belum bisa membayar hutang. Selain itu, pelaku juga menduga korban berskongkol dengan adiknya. Pelaku diketahui memiliki utang 3,5 juta terhadap Bobby. Dari pemeriksaan yang dilakukan, antara korban dengan pelaku sempat terjadi adung mulut hingga berujung perkerahian namun di awalnya kalah karena Adi sendiri bertubuh besar. Akhirnya mengeluarkan pisau yang disimpan di pinggang dan langsung menyerang korban secara membabi buta sehingga mengenai punggung korban. Ya, hari ini kita ada ungkap resus atau press release. Ini tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau pengeroyokan. LPB 10 Satromaui 2017 Kepri Polres SPK Batu Ampar tanggal 10 Januari 2017. TKP Batu Merah, Batu Ampar. Kejadiannya hari Senin tanggal 9 sekitar setengah 12 malam. Pelakunya tersangka ada dua orang. Dudik Iskandar dan Deddy Haryanto yang kebetulan saudara kandung, adik kakak. Korban adalah Adi Saputra. Barang bukti yang kita mainkan juga ada satu setel pakaian yang mereka gunakan, satu sepeda motor, dan ada satu pisau. Pasal yang dilanggar, pasal 170 KWP dana dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun 6 bulan pejara. Motif adalah tersangka atas nama Dudik Iskandar merasa tidak terima dengan cara saudara Bobi, yang merupakan adik kandung dari korban, dalam melawan penagihan hutang. Sehingga tersangka melampiasan kemarahan kepada korban selaku abang kandung korban, saudara Bobi. Yang dimana pada saat melawan pengroyokan tersebut, tersangka mengajak adik kandung tersangka sendiri yang bernama Deddy. Itu menggunakan beberapa kali pengukulan dan menggunakan ditikam beberapa kali menggunakan senjata tajam. Sementara itu DH, adik DI tersangka yang melakukan penusukan juga ikut memukul korban, menggunakan potongan besi, dan mengenai kening korban. Korban mengalami tiga luka robek di punggung dan satu di bagian kening. Tim Liputan Kilas 7 menginformasikan.